Tuh, balik sekolah, sekolah beraito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel GbMyProject, tentunya Nah oke teman-teman, bagaimana kabar teman-teman untuk hari ini Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Walafiata, kurang dari segala apapun Amin Dan untuk di kesempatan video kali ini Bentar teman-teman ya, lupa-lupa Waduh, lupa-lupa Oh, konten apa hari ini ya Sebentar saya lihat dulu untuk catatan Daftar konten harian Sebentar teman-teman ya Kok bisa sampai lupa gini ini bagaimana ini Wah, asisten saya ini gak baju sini Sebentar ya teman-teman ya Kita lihat dulu dalam buku Kita lihat dulu ini Mana ini Daftar bond hari ini Waduh, wah, anggil ini Bentar, bentar, bentar Nah ini Konten Harian Cat velg warna rcp Oh ini sudah Cat body review Ini belum ini Cara ngecat pacar teman sendiri Waduh Siapa yang nulis ini? Waduh Kelupas cat velg Oh, mudah kayaknya ini Joget titok di lampu merah Waduh Siapa yang nulis ini? Tutorial nyopet di terminal Waduh Paralagi ini Bentar teman-teman Bukan lupa gini gimana ya Kok banyak banget ini Konten hari ini Celup karbon full body kasar Honda Revo Nah ini teman-teman Celup karbon full body kasar Honda Revo Dan untuk dikesempatan video kali ini Kita akan melakukan proses Celup karbon full body kasar Honda Revo Tentunya Dengan versi saya Oke, tanpa berlama-lama Seperti apa untuk Langkah-langkah Dan mungkin hasilnya nanti Jangan kemana-mana Jangan di skip video ini Tonton terus sampai akhir durasi video nanti Supaya teman-teman Tahu cara celup karbon full body Kasar Honda Revo Dan sebagai Juga menambah wawasan Buat teman-teman semua Oke Lalu saja kita masuk untuk proses yang pertama Mumpung tidak ada telpon Let's go, let's go Seperti biasa untuk teman-teman Yang baru gabung atau baru mengklik video ini Support terus channel ini Dengan cara Subscribe Aktifkan tebal loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan apabila Saya upload video Terbaru guys Oke, langsung saja kita masuk tahap selanjutnya Let's go Nah, oke teman-teman Jadi Untuk semua body Kasar yang akan kita celup Sudah saya Cat dasar Seperti ini Warna hitam Karena ini berbahan plastik Untuk tahap yang pertama Kita aplikasikan plastik primer Lalu Epoxy Dan yang terakhir Cat dasar warna hitam Seperti ini Sebagai Cat dasar Untuk proses celup karbon Di video saya kali ini Seperti ini Dan ini untuk bagian Bodi kasar depan Di bawah Kunci Dan untuk Aktifator yang saya pakai Untuk diprojekkan celup karbon Kali ini Masih sama Seperti video-video Saya yang Dahulu-dahulu Tentang celup karbon Saya sering menggunakan Tiner Dari Dakar PU Sebagai Aktifator Seperti ini Teman-teman Tinggal cek video-video saya Yang sebelumnya Tentang celup karbon Saya sering Menggunakan Tiner Dakar Sebagai Aktifator Teman-teman Dan untuk Kertas BTP Yang saya pakai Untuk diprojekkan kali ini Disini saya menggunakan Kertas BTP Full printing Warna hitam Seperti ini Dan Seperti ini Untuk Penampakannya Untuk semua Full body Yang sudah Saya beri dasar Warna hitam Oke Tanpa berlama-lama Langsung saja Kita masuk Untuk proses Pencelupan Untuk semua Body ini Let's go Lanjut Nah Oke Teman-teman Letakkan Untuk kertas BTP Di atas air Secara Hati-hati Lakukan Secara sabar Seperti ini Jika ada Gelembung udara Yang terjebak Di bawah Kertas BTP Cukup Ditekan-tekan Menggunakan Jari Seperti ini Tekan-tekan Ke pinggir Sampai Gelembung udaranya Hilang Dan Jangan lupa Untuk Tepian Kertas BTP Kita beri Isolasi Kertas Seperti ini Supaya Saat kita Menyemprotkan Tiner Di atas Kertas BTP Untuk Kertas BTP Tidak Hancur Teman-teman Seperti ini Kita Semprotkan Secara Merata Untuk Tekanan Angin Usahakan Setel Sekecil Mungkin Teman-teman Untuk Cara Mencelupkannya Untuk Medianya Kita Celup Posisi Miring Seperti ini Dan Hasilnya Seperti ini Teman-teman Berhasil Jadi Untuk Tiner Dakar Ini Bisa Dijadikan Untuk Pengganti Aktifator Teman-teman Oke Kita Amati Untuk Semua Proses Atau Proses Pencelupan Semua Media Bodi Kasar Honda Review Ini Sampai Selesai Jangan Kemana-mana Jangan Di Skip Video Ini Supaya Teman-teman Menambah Wawasan Tentang Celup Karbon Oke Kita Amati Sampai Selesai Untuk Proses Pencelupan Ini Let's Go Lanjut Terima Nah oke teman-teman setelah proses pencelupan dan semua bodi kasar ini selesai dan sudah saya bersihkan saya bilas menggunakan air untuk menghilangkan lendir bekas pencelupan dan kurang lebih seperti ini untuk hasil ini untuk bagian depan bodi kasar depan ini dan ini untuk bagian sepakbor depan bagian belakang yang bodi kasar dan ini sepakbor belakangnya ini dan kita masuk untuk proses clear coat sebagai proses yang terakhir dan sekedar informasi untuk teman-teman semua untuk clear coat disini saya menambahkan sedikit warna hitam seperti ini teman-teman bisa mengamatinya untuk clear nya warna hitam seperti ini karena ini saya menambahkan cat solid warna hitam ini bertujuan untuk hasil akhir supaya untuk tampilan motif karbon semua full body ini nampak seperti atau sedikit warna gelap jadi untuk karbonnya sedikit agak hitam sesuai permintaan yang punya motor itu sih tergantung selera dari teman-teman semua bisa ditambahkan cat hitam seperti yang saya lakukan seperti ini ya juga bisa langsung saja langsung di clear tanpa menambahkan cat hitam pun ya juga bisa teman-teman itu tergantung dari keinginan dan selera dari teman-teman semua oke kita amati dulu untuk proses yang terakhir proses finishing clear coat untuk semua bodi kasar Honda sudah review yang sudah kita celup karbon sampai selesai let's go lanjut jangan lupa kita beri untuk musik biar kita menontonnya lebih enjoy teman-teman oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke teman-teman jadi seperti ini untuk hasil pencelupan full body kasar Honda Revo untuk di video kali ini dan untuk clear nya kurang lebih bisa diamkan selama 5 jam dan untuk hasil seperti ini teman-teman nah seperti ini agak hitam atau agak gelap untuk hasil akhir karena untuk clear nya sedikit saya tambahkan warna hitam teman-teman seperti ini sudah glossy white look dan ini untuk bagian sepakbor belakangnya sudah white look dan sedikit gelap untuk hasil akhir seperti ini dan untuk penggunaan aktifator thinner dakar menurut saya sudah lumayan untuk kita jadikan aktifator teman-teman teman-teman tinggal mencobanya sendiri jika ingin melakukan atau mencoba sendiri celup karbon menggunakan thinner teman-teman tinggal mencobanya seperti ini untuk hasil akhir dan untuk clear nya belum kering total kita diamkan dulu selama 1x24 jam dan siap kita pasang pada motor nya teman-teman nah oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang proses celup karbon full body kasar Honda Revo terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu menonton video ini semoga video ini menambah wawasan buat teman-teman semua mohon maaf jika ada salah salah kata dari saya jika ada yang mau tanyakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar insyaallah saya balas dan sampai jumpa di video video tutorial saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh